Tapi ada sedikit kesamaan ya, waktu dilapin berjubah, kita menunggu target pembora berhubungan, tapi terlambat memasang casing selubuh, sehingga dia bergejolak. Nah, kalau ini sekarang... Oke, thank you. Halo, kembali lagi bersama saya, Juwanda Putaranah, di channel saya, Juwanda Putaranah. Nah, setelah kemarin kita melakukan pengedronan di lokasi semburan lumpur dan gas yang terdapat di Alisan Islamic Boarding School. Nah, memang banyak ditemukan fakta-fakta yang menarik ya, jika teman-teman belum melihat atau menonton fakta-fakta apa saja yang terjadi. Di balik penyebab semburan lumpur dan gas ini, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Nah, dalam misi pengedronan kita kemarin, nah, setelah kemarin kita membahas juga dengan temui pihak RT, pihak sekolah, dan Pak Lurah dari Kesempatan Tenayan Raya sendiri. Nah, banyak informasi yang kita peroleh. Nah, di situ juga banyak sekali sebenarnya yang menjadi catatan kita mengenai mengapa bisa terjadi seperti ini. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tentu banyak perhatian yang menarik perhatian dari kita ya. Terutama ya, pemerintah sendiri bagaimana bersama-sama dan seluruh stakeholder lainnya bersama-sama bersinergi untuk membantu dan memperbaiki kondisi seperti ini. Nah, begitu banyak sebenarnya kalau kita lihat dari aspek kerugian secara material, seperti bangun-bangun yang mengalami kerusakan, belum kerusakan terlingkungan, nah, ini yang paling membahayakan. Nah, di saat yang bersamaan memang, waktu kita ngadron memang, rupanya kerombongan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Gagung LHK dan stakeholder lainnya. Bersambung LHK, kami mengikuti, seorang perempuan, berpengar, pemerintah, 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 pemerintah. Tapi memang gas ini, enggak boleh, memang gas, enggak boleh bagaimana saja. Ya, sekarang ini episod, terambung. Cuma ini saja Apa ya Karena memang sudah punya Jalan-jalan yang terkutupan Ada derong Terkutup nitrogen Terkutup nitrogen Dan tertutupnya Jadi dari seismik kita memang terlihat Di kedalaman lebih kurang 200 meter Itu terlihat ada rongga Rongga itu apa? Nah ini sekarang terlihat Rongga itu hanya ini Iya Pak Kalau bisa dikasihkan orang lain Kalau dengan kasus lapindo itu apa beda? Kalau di sana memang Tapi ada sedikit kesamaan Lepas di lapindo itu Kita mencari target pembora berikut Tapi terlambat memasang casing seluruh Sehingga dia bergejolah Kalau ini sekarang Melewati zona yang ada gas Dan belum ditutup casing Kita dilindungi semua Bahwa yang keluar ini hanya nitrogen Dan nitrogen Kita tidak bisa diambil air Tidak bisa Nah setelah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Meninjau dan mendapat informasi Dan penjelasan dari pihak SKKMI Gas Mengenai kondisi apa sih sebenarnya yang terjadi Di lokasi ini Bagaimana kondisi gasnya Apakah sama dengan gas yang ada di Lumpur lapindo dan ini hal yang sangat-sangat-sangat ditakutkan Pemerintah dan masyarakat umum lainnya Nah Alhamdulillah dari pihak SKKM Gas Sudah menyampaikan bahwasannya ini Memang ada kemiripan namun tidak seperti yang ada di lapindo Nah oleh sebab itu Kita berharap Dalam waktu dekat ini Ya secepatnya Pemerintah dan sekolah terkait Yang membidangi dan mengurusi Hal-hal seperti ini Ya segera melakukan penindakan Setelah kondisi dan Situasinya sudah bisa dikendalikan Dan kita rasa ini cukup jadi pembelajaran ya Bagi kita semua Agar lebih-lebih berhati-hati lagi Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi ini Nah salah satunya ini Ya kita bermaksud ingin mencari air Ya kita tidak tahu juga ya Bahwasannya di dalam tanah itu ya Perut bumi ini rupanya Ya banyak sumber daya alam lainnya Nah kita tidak tahu juga Kapan aset kita sebenarnya ya Akan bertemu dengan hal seperti ini Dan ini cukup Cukup-cukup memprihatinkan Dan kita lihat Dan ini cukup memprihatinkan sekali Dan ini kedepan harus kita Ingatkan terus dan Stakeholder atau pemangku kebijakan Yang mengurus ini mungkin harus lebih ekstra Tegas dan ketat lagi dalam membelikan izin Terkait Pengeburan terutama sumber Pengeburan dari sumber artesis Yang memiliki Kedalaman ratusan meter Oke sekian pembahasan kita hari ini Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Jika video ini bermanfaat Oke thank you Bye bye Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe